hai hai semua kembali lagi di Alvin koketil hari ini aku mau feeding-feeding si para canaku yang nih aktif semuanya si stewarty semuanya udah aktif tuh temen-temen ya jadi memang untuk stewarty ini butuh proses ya temen-temennya yang ini udah mulai oke enggak terlalu mager lagi ini ya udah aktif udah enggak sering mojok-mojok lagi yang atas kalau posisi jamnya makan jamnya makan Oh aku kan cuma kalau habis makan dia sering masih sering duduk di bawah ya tapi kalau jamnya makan aktif nih progresannya dengan menggunakan pallet premium teman-teman bisa lihat terus yang kemarin kena finrut udah pertumbuhannya udah oke ya si sirip bagian belakangnya tuh gorsal bagian atas yang bagian belakang ini tinggal dicacingin kemarin aku nyari cacing ini udah dua minggu ini stok di toko-toko ikan ini lagi nggak ready temen-temen jadi buat temen-temen yang ada cananya soma siripnya patah terkena finrut aku sangat saranin menggunakan cacing ya temen-temen ya karena cacing ini memang sangat cepat sekali untuk pertumbuhan sirip temen-temen ya daripada pakan-pakan yang lain cacing memang sangat cepat untuk menghindari kegemukan untuk cananya bisa menggunakan cacing itu setiap hari boleh temen-temen tapi ngasih makanya sehari sekali dengan porsi yang sedikit nah itu bisa digunakan setiap hari karena kalau terlalu banyak bisa jadi kegemukan ini contoh kayak ada di andrawku nih temen-temennya nih nih andrawku nih agak gemuk ini temen-temen ya kenapa karena kemarin dipus cacing tapi lihat si dorsal udah mulai tumbuh tuh tuh ya hampir sempurna ya terus si bagian sirip ekor dia udah mulai tumbuh dengan sempurna yang tadinya bener-bener kupotong habis ya temen-temen ya kemarinnya karena patah ya jadi ekornya itu tinggal sedikit ini udah mulai bulat lagi tuh tuh cuman ini harusnya tetep full ini lagi terkena ini temen-temen apa namanya cloud eye ini ini cloud eye tuh ini udah mulai sedikit berangsur-angsur pulih ya udah dua hari ini aku kasih agar plafin nih temen-temen ya biasanya agar plafin ini bertahan selama tiga hari warna hijaunya itu karena nanti setelah tiga hari dia akan memudar ini cloud eye ini banyak faktor ya bisa yang sering terjadi tuh karena pengaruh air ya kalau terjadi cloud eye seperti ini di water change aja temen-temen ya sekitar 50-60 persen habis itu matikan filter kasih akhir plafin biarkan aja dia seminggu ini di kondisi air yang ada kandungan akhir plafinnya ya atau boleh nanti kalau sudah mulai bening ditambahin sedikit atau di water change sekitar 30 persen kita kasih akhir plafin sedikit aja lakukan itu berulang-ulang nanti pasti cloud eye nya akan sembuh ini cloud bisa kasih lihat ya aduk ngebur ya agak jauh coba tuh ini udah mulai sedikit kudar ya kanan kiri semua kena kelota ini ini karena suhu juga di tempatku lagi musim hujan mungkin kualitas air jadi kualitas air pasti akan berpengaruh ya karena aku menggunakan video ini untuk sistewati yang menggunakan pakan premium maxi ke warnanya seperti ini temen-temen ya temen-temen bisa lihat rimnya sangat rehat jelas ya untuk penggunaan udang aku sudah tidak pernah menggunakan udang lagi teman-teman dari El Barka karena apa karena kemarin saya takut pakai udang dan aku banyak masalah gesek-gesek dan sebagainya lah mungkin nggak cocok dengan udangnya ya atas spirulinanya atau apalah kandungan-kandungan kandungan yang dari udang itu jadi aku untuk warna hanya mengandalkan dari premium maxi kalau untuk stewati jadi untuk pakan hidupnya cacing atau ulat eh maggot nah itu hanya itu aja teman-teman dan hasilnya seperti ini temen-temen bisa lihat tuh tuh rimnya udah mulai terlihat jelas ya untuk si andraw nih andraw kalau andraw bisa biru kali temen-temen ya tuh dorsalnya ini padahal habis potong dorsal potong ikor tapi udah terlihat biru tuh ya semuanya cana semakin tua tuh biasanya akan semakin berwarna ya Mbak warna birunya akan semakin naik kalau kayak andraw Oke ini aku kasih makan ya ini premium maxi nya temen-temen ukurannya kalau nggak salah satu mili dia untuk pemberian makan set gini nih aku temen-temen bisa lihat tuh sedikit aja sih aku ngasih makan ya saya yang ini sedikit banyak ya karena postur tubuh masih oke tuh segitulah aku ngasih makan tuh sebanyak sebanyaknya juga segitu aja tuh enak sekali teman-teman minta nih yang setewa ini tapi bodinya itu panjang aku predisi betina terus yang ini nih nih udah aktif nih nih nyari makan dia semuanya aktif sih pokoknya intinya buat stewart yang masih adaptasinya masih belum oke yang masih mager dibawa jangan sering-sering ganti air ya interaksi aja terus buat ganti air itu cukup dua minggu sekalilah teman-teman amini maksimal itu seminggu sekali semakin kita jalankan di air adaptasinya akan semakin bagus teman-teman karena ikannya enggak stress terus ya tuh oh respon tangannya udah kemarin tuh sempet gigit-gigit kaca tuh cuman memang ini sengaja enggak sering ku ganggu-ganggu ya ku bikin dala ya karena mentalnya belum stabil ini kadang masih sering itu yang aku bilang sering mojo sering mager dibawah sini kadang memang sana yang masih belum stabil nih sebisa mungkin jangan dibikin flaring-flaring dulu yang penting dia mau respon kayak gini tuh udah oke untuk auranti juga sama temen-temennya karena basicnya karena auranti itu gradasi warna itu penuh ya banyak ya ada biru kuning bahkan ada yang sampai oren jadi kok untuk pelet aku hanya mengandalkan premium maxi karena bisa ngebooster semuanya ya pelahan-lahan kalau hanya menggunakan pelet biru premium blue biasanya warna orennya atau warna kuningnya ini akan tidak terlalu galak ini yang si awam aurantiku ini temen-temen banget dia tuh segitu aja sih aku ngasih makan terus kalau yang untuk asetika RSWS karena basicnya dia memang merah ya temen-temennya aku menggunakan pelet premium premium red ya Nah ini peletnya premium red udah kupindah disini aku kasih silika silika gel tujuannya apa biar awet temen-temennya karena kalau nggak pakai silika gel Oh tuh pasti peletnya akan berubah aroma rusak jadi buat temen-temen kan ini biasanya enggak ada silika gelnya ya dari atari ya premium premium red premium blue premium yellow terus maxi enggak ada semua ah sebisa mungkin dikasih itu dikasih silika gel untuk menjaga kualitas pakan ini udah kalau ini udah mulai galaknya di asetika kuning Oh ya si Andraunya belum dikasih makan si Andraunya kalau Andrauti dikit-dikit aja ini harusnya cacing si Andraunya cuman karena cacing lagi kosongnya temen-temen ya ini aku kasih pelet aja dulu jadi warnanya ini jadi naik padahal aku fokus ke itu dulu sih fokus ke pertumbuhan dorsal dulu harusnya cacing full cacing dia cuman karena lagi habis besok rencana aku mau nyari coba tanya lagi di topikan Apakah udah ready atau belum karena lagi musim hujan mungkin enggak ada yang nyari cacing ya jadi stok cacing di toko-toko ikan itu pada enggak ada aku pun males temen-temen nyari cacing disini gitu repot kalau di daerahku ya Kecuali temen-temen kayak di kalau aku kan daerah sini kan tanahnya tanah boksida temen-temen aja untuk mencari cacing itu harus ke tempat-tempat tertentu gitu nggak yang sembarangan depan rumah ada gitu kalau untuk permaharuan ini rencananya Februari eh bulan 3 awal bulan 3 ini Maretnya ada kontes teman-teman cuman aku enggak tahu ya ini bakal naik kontes atau enggak ya karena ini simet ya udah ada cabung cuman kayaknya belum bisa ya karena sespun masih terlalu kecil ya ini kalau enggak salah tuh sesitu enggak tahu ya udah ada 15 atau belum cuma kalau untuk kontes 15 itu terlalu kecil ya karena bakal bakal kalah nanti sama ccs yang 17 19 itu ccs yang progresan ya Hai biasanya di ccs yang 19 itu bu bunga itu udah mulai ya bermunculan temen-temen ini tapi enggak tahu ya ini ku kejar coba progres satu bulan ini apakah ada perubahan enggak kalau enggak ada perubahan di enggak keluar bunga atau cabungnya enggak tebal ya aku enggak ikutkan lah kita progres-progres dulu aja Oke mungkin itu aja semoga konten hari ini bermanfaat bye bye